Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Aswin Nashari Mata Pelajaran Seni Budaya dalam Program Dinas Pendidikan Provinsi Solusi Selatan Smart School Smart School berkarakter cerdaski Pada kesempatan kali ini Mata Pelajaran Seni Budaya Kita akan membahas materi tentang teknik berkarya seni rupa Tujuan pembelajaran materi Materi ini adalah Peserta didik dapat menganalisis dan menerapkan teknik berkarya seni rupa Sesuai media yang ada di sekitarnya Teknik adalah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenan dengan hasil secara sistematis Berarti disini adalah langkah-langkah dalam membuat sebuah karya Yang pertama kita bahas adalah seni rupa dua dimensi Atau teknik berkarya seni rupa dua dimensi Kita awali dari menggambar Menggambar adalah sebuah kegiatan secara sengaja memindahkan objek yang kita lihat secara tiga dimensi Kemudian kita pindahkan ke bidang datar menggunakan media dan teknik tertentu menggunakan goresan tangan Pasti kita merasa ada beberapa orang yang merasa saya tidak memiliki bakat Saya tidak memiliki bakat dalam menggambar Gambarku tidak bagus, gambarku kurang maksimal, gambarku kurang menarik Makanya disini kita belajar teknik menggambar Teknik menggambar yang pertama adalah teknik linear atau garis Dimana garis disini adalah kita patutnya mengetahui beberapa jenis garis Yang pertama adalah garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, garis spiral Selanjutnya dari garis-garis tersebut kita membentuk sebuah bidang Bidang apa saja? Bidang lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang Jadi kombinasi dari garis dan bidang akan membentuk sebuah objek gambar Dari gambar yang kita lihat disini ini adalah sebuah gambar bunga Dimana gambar bunga disini terdiri dari beberapa garis lengkung dan beberapa garis putus-putus Selanjutnya teknik blok atau siluet Siluet adalah bayangan Biasanya kalau kita memotret sebuah objek dimana sumber cahaya berada di belakang objek Maka hasil dari kutipan kamera pasti akan gelap atau monokrom Yaitu gelap atau hitam Jadi blok disini akan kita lihat wujudnya berupa gambar seperti ini Dimana disini objeknya adalah wajah seorang perempuan berjilbab Dimana line dari garis tepi gambar di dalamnya adalah monokrom atau hitam Jadi blok disini seperti halnya kita mengetik atau kita memblok sebuah tulisan Dari ketikan tersebut itu berarti kita memblok atau menghitamkan Jadi diterapkan juga dalam teknik disini monokrom atau terblok Selanjutnya adalah teknik arsir Arsir disini merupakan kombinasi dari goresan sebuah pensil atau alat gambar Dimana ada beberapa jenis-jenis arsir disini Yang pertama adalah arsir searah Baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal Selanjutnya adalah arsir silang Dimana perpaduan dari arsir searah Disini bisa kita lihat ada beberapa jenis arsir silang Baik itu vertikal, horizontal, diagonal, dan campuran dari diagonal, vertical, horizontal Selanjutnya adalah arsir acat Ada yang terpusat, ada yang kombinasi, ada yang putus-putus, dan sebagainya Selanjutnya adalah arsir gradasi atau gradatif Dimana arsir gradatif disini mampu menghasilkan sebuah wujud gambar yang tiga dimensi Atau terwujud dalam konsep kedalaman Semakin kita berpusat pada suatu area untuk kita warnai Atau kita hitamkan menggunakan pensil Maka akan terwujud kedalaman atau dia tidak terkena oleh cahaya secara visual Disini bisa kita lihat ada sebuah gambar gelas dimana sumber cahaya atau titik cahaya berada di sebelah kiri gelas Dimana warna hitam atau penerapan gradasi berasal dari sebelah kanan Dimana dia tergradasi mulai sebelah kanan mengarah ke kiri dari gelap ke terang Dimana juga bagian dalam gelas itu pastinya secara visual dari kiri ke kanan Dimana gradasi mulai dari kiri ke kanan Selanjutnya adalah teknik dusel Teknik dusel disini merupakan teknik menggosok Dimana perkembangan dari teknik arsir adalah teknik dusel Dimana disini kita menggosok serbuk pensil tersebut menggunakan alat bantu Contoh kain, tisu, atau kuas Jangan menggunakan seperti contoh gambar berikut Kenapa? Karena cenderung tangan itu memiliki air atau dari keringat Sehingga hasilnya tidak maksimal Berikut ini adalah contoh penerapan teknik dusel dalam proses menggambar Dimana hasilnya lebih halus dibandingkan teknik arsir Dimana disini kesannya adalah dia realis Dari visualnya bisa kita lihat kedalaman dari objek Jarak antara objek satu dengan objek yang lain Kemudian pantulan dari objek dengan meja juga nampak jelas Berarti disini objek tersebut ditata di atas kaca Selanjutnya adalah teknik pointillis Point berarti titik Berarti disini kita gunakan teknik titik Jadi titik kita kumpulkan Semakin terkumpul atau semakin bertumpuk titik Akan menjadi sebuah wilayah yang hitam Sehingga menimbulkan kesan kedalaman atau tiga dimensi Pada gambar disini bisa kita lihat Bagian bawah itu adalah sebuah bola Kemudian kita bisa lihat bagian bawah itu Tumpukan titik itu semakin bertumpuk Sehingga menimbulkan kesan kedalaman Selanjutnya penerapan teknik pointillis Dalam proses mewarnai Disini bisa kita lihat sebuah gambar atau lukisan disini Menumpuk beberapa warna dengan teknik pointillis Dimana bisa kita melihat sebuah visual karya yang bagus Dimana ini bisa kita terapkan teknik pointillis Dalam konsep menggambar dengan hasil yang bagus Selanjutnya adalah teknik isometri Teknik isometri disini Berarti kita harus jeli atau kita harus memahami Proporsi dan simetris Proporsi adalah perbandingan atau kesebandingan Merupakan perbandingan antara satu dengan yang lain Atau perbandingan antara satu dengan keseluruhan Selanjutnya simetris adalah sebuah bagian yang rata Antara kiri dan kanan, atas dan bawah Gambar berikut ini adalah gambar sebuah gelas Dimana menggunakan teknik isometri Karena gelas memiliki proporsi dan simetris yang jelas Dimana bagian kiri dan kanan gelas itu sama Sehingga kita buat sebuah garis Dan ditambah dengan lingkaran Sehingga untuk mempermudah proses menggambarnya Kita sisa mengikuti garis dari lingkaran tersebut Sehingga hasil gambarnya berbentuk gelas dengan sempurna Dengan hasil proporsi dan simetris yang bagus Selanjutnya pada tubuh manusia itu sendiri Ada proporsi yang sudah teratur Dimana manusia memiliki bentuk atau pola yang simetris Secara keseluruhan Dan proporsinya disini bisa kita lihat Kepala manusia itu memiliki proporsi Contoh jarak mata sama dengan satu mata Kemudian tinggi telinga sama dengan garis mata Jadi bisa kalian ukur sendiri Atau kita cek Tinggi telinga itu segaris dengan garis mata Kemudian garis hidung Bagian tepi hidung segaris dengan mata Selanjutnya tubuh manusia itu sendiri Dimana proporsi disini tergantung daripada usia atau rasnya Manusia pada umumnya memiliki perbedaan proporsi Sesuai dengan usianya Usia bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa Manusia Indonesia yang memiliki ras Melayu, malayan mongoloid Memiliki perbandingan 1 banding 7 Dimana 1 adalah tinggi kepala 2 ke bawah adalah pusar 2 ke bawah adalah lutut Selanjutnya 2 ke bawah adalah telapak kaki Selanjutnya juga Lebar bahu sama dengan 2 kepala Ini adalah proporsi manusia Selanjutnya adalah teknik skala Skala berarti yang kita ingat tentang skala adalah peta Dimana kalau kita membuka sebuah atlas atau peta Pasti kita akan mengetahui perbandingannya Satu banding seribu, satu banding seratus ribu, atau satu banding satu juta Semakin besar perbandingan maka semakin kecil sebuah objek peta Di sini peta bisa kita lihat ada garis lintang dan garis bujur Jadi penerapan skala ini bisa kita gunakan dalam proses menggambar Berarti kita dimunakan dengan cara teknik skala Berikut adalah contoh penerapan teknik skala dalam proses menggambar Prosesnya adalah kita mencetak sebuah gambar Kemudian kita buat sebuah garis-garis lintang, garis-garis bujur Kemudian muncullah kotak-kotak di dalam gambar yang kita sudah cetak Kemudian kita pindahkan garis lintang dan bujur tersebut di media yang kita gunakan Kemudian kita sesuaikan dia berada di lintang mana, di bujur mana, atau kotak bagian mana Sehingga gambar bisa maksimal dengan cara melihat posisi garisnya ada di mana Jadi teknik berikut ini itu teknik yang sangat membantu bagaimana cara kita mau menyerupai objek yang kita gambar dengan yang mau kita hasilkan Selanjutnya adalah cara memegang pensil dan posisi lengan yang benar dalam proses menggambar Proses menggambar dengan proses menulis ini cenderung sama Di mana posisi badan harus sesuai atau standar sesuai dengan posisi badan Di mana letak ujung pena atau ujung pensil tidak boleh jauh dari badan Karena apabila posisi kita tidak ideal bisa saja kita lebih cepat lelah atau kita tidak konsentrasi dalam membuat sebuah karya Contoh lagi adalah bagaimana cara kita memegang pensil Memegang pensil di sini yang tepat adalah menggunakan tiga jari Yang pertama adalah ibu jari, yang kedua adalah jari tulunjuk, ketiga adalah jari tengah Jadi kita memegang pensil dengan tepat, menggunakan tiga jari Selanjutnya kita tidak boleh memegang jari menggunakan empat jari, lima jari Atau kita memegang ujung pensil atau ujung pena dalam proses menggambar atau menulis Selanjutnya adalah kita harus melakukan proses menggambar di sini kita harus luas Jari kita harus stabil, relax, tidak boleh tegang Karena kalau kita tegang dalam proses menggambar hasilnya kurang bagus Kesan garis yang diciptakan adalah kaku, keras atau kalau kita hapus hasil dari goresan tersebut itu susah untuk dihilangkan dengan menggunakan penghapus Selanjutnya adalah teknik digital Teknik digital di sini merupakan sebuah teknik yang mengikuti perkembangan teknologi Di mana cenderung di sini teknologi merupakan sebuah media menggambar yang sangat-sangat membantu manusia dalam proses menggambar Baik secara teknik maupun secara hasil Di sini kita bisa melihat dua perangkat yang ada Yang pertama adalah pen display Kemudian yang kedua adalah pen tablet Pen display di sini kita langsung menggunakan pen di atas layar media Kemudian yang kedua adalah kita hubungkan dengan laptop atau layar komputer Berikut adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam proses menggambar digital Yang pertama adalah Photoshop dengan beberapa fitur tools yang ada di dalamnya Di sini bisa kita lihat ada beberapa jenis garis yang bisa kita gunakan dalam proses menggambar dan bagaimana cara kita mewarnainya Selanjutnya adalah Adobe Illustrator di mana rata-rata yang menggunakan Adobe Illustrator ini adalah yang ingin menggambar Sedangkan Adobe Photoshop dia digunakan untuk mengedit gambar Selanjutnya adalah Atrage di sini Perbedaannya di sini Atrage tidak terlalu banyak memiliki tools atau perangkat Selanjutnya adalah Paint Tool C di mana Paint Tool C ini rata-rata digunakan oleh orang luar negeri Kemudian banyak menu pilihan kemudian biasa digunakan untuk membuat sebuah komik atau sebuah ilustrasi Selanjutnya adalah Studio Manga di mana proses pembuatan sebuah komik yang biasa kita istilah Jepangnya adalah Manga Di mana komik sudah berkembang sangat jauh di mana awalnya kita menggambar manual atau dimulai dengan proses menggambar Kemudian secara digital ditampilkan tetapi sekarang sudah ada aplikasi software di mana namanya adalah Studio Manga Di mana kita menggambar full menggunakan teknik digital Yang pastinya gambar kartun merupakan sebuah gambar yang identik dengan anak-anak Tetapi jangan salah gambar kartun disini juga masih dinikmati sampai usia dewasa Gambar kartun sendiri ini berasal dari bahasa Italia yaitu kartun Kartone yang artinya kertas di mana kalau kita berbahasa Indonesia kertas kartun berarti adalah sebuah kertas yang memiliki ukuran A1 Kemudian kartun adalah gambar sederhana yang biasa berisi cerita lucu atau jenaka humor bahkan kritikan Dimana gambar kartun disini terdiri atas dua Yang pertama adalah kartun ideal Kartun editorial Yang kedua adalah kartun murni Kartun editorial adalah kartun sindiran atau kritik biasa ada di majalah atau koran Selanjutnya kartun murni adalah kartun yang hanya berisi lelucon atau humor Berikut adalah contoh gambar kartun editorial yang berisi kritikan Bisa kita lihat disini Bisa kita maknai bahwa disini ada sebuah sindiran Yang bertujuan untuk disampaikan ke pihak tertentu Selanjutnya adalah kartun murni Kartun murni disini Mengandung humor atau hiburan Pada gambar disini bisa kita lihat ada seorang ibu-ibu yang mencuci di dalam air Berarti humornya disini untuk apa kita mencuci di dalam air Pasti tidak relate atau tidak logis Dimana ada seorang penyelam dan ikan yang panik atau kaget Selanjutnya adalah karikatur Karikatur disini merupakan gambar distorsi Distorsi artinya melibihkan salah satu bagian pada objek Disini bisa kita lihat almarhum pahabibi Kepalanya ditampilkan dalam kondisi besar Sehingga disini bisa kita lihat Walaupun gambarnya terdistorsi Tapi kita masih mengetahui menangkap bahwa gambar tersebut adalah Soso almarhum pahabibi Karena tidak meninggalkan karakter dari sosok pahabibi Selanjutnya gambar kartun akan berkembang menjadi komik Apabila setelah memiliki plot atau sebuah cerita Kemudian Dari gambar kartun berkembang ke komik Selanjutnya berkembang menjadi animasi Apabila sudah bergerak Artinya dia sudah diediting dalam proses tertentu Kemudian menjadi sebuah film Film animasi disini terdiri atas dua Yang pertama adalah gambar animasi dua dimensi Dan yang kedua adalah gambar animasi tiga dimensi Disini ada beberapa contoh gambar animasi manga khas Jepang Ada beberapa toko yang mungkin kalian tahu atau ingat Sudah nonton atau baca komiknya Kemudian animasi tiga dimensi Yang biasanya condong kepada produksi-produksi luar negeri Di Indonesia juga ada Contoh Adit dan Sopojarwo dan sebagainya Teriko juga Selanjutnya adalah melukis atau mewarnai Yang pertama adalah teknik akwarel Teknik akwarel disini identik dengan cat air Dimana teknik akwarel ini masih terdiri lagi atas beberapa teknik Yang pertama adalah wet on dry Artinya kering basah di atas kering Berarti yang kita gunakan adalah media kertas yang kering Jadi kita mengusap atau kita mewarnai di atas kertas yang kering Selanjutnya adalah splatter Splatter disini adalah percikan Biasanya dalam konsep abstrak Impressionist, ekspresionist Teknik splatter ini biasa digunakan Dan juga biasa dikembangkan menjadi teknik puring atau menuang Selanjutnya adalah plastic wrap texture Dimana di atas media cat air yang masih basah Kita naikkan plastik Kemudian kita remas plastik di atas cat air Kemudian kita angkat sehingga muncul sebuah tekstur garis pada media cat air Selanjutnya adalah wet on wet Artinya basah di atas basah Berarti disini kita membasahi media kertas Kemudian kita naikkan kita usap kertas basah tersebut menggunakan cat air Selanjutnya adalah gradient wash Terus disini kita mengambil cairan cat air yang sudah ada di atas kertas Berarti dengan cara ini kita bisa menghasilkan sebuah gradasi Dimana setelah kita usap kertas menggunakan cat air Kemudian kuasnya kita lap atau kita usap di atas kain atau tisu Selanjutnya kuas dinaikkan otomatis Tinta atau cat air akan terserap oleh kuas Selanjutnya adalah transparansi Dimana transparansi disini adalah menumpuk cat air di atas media Selanjutnya teknik mewarnai adalah plakat Dimana plakat disini berkesan tebal dan cerah Cenderung menggunakan cat minyak atau cat akrilik Dimana pada hasil karya disini bisa kita lihat warnanya tebal dan cerah Jadi warna disini adalah tebal dan cerah karena dia melapis media Selanjutnya adalah teknik pointillis Pada teknik menggambar ada pointillis Dan di mewarnai juga ada pointillis Dimana aliran seni disini atau aliran seni lukis disini adalah pointillisme Yang dimana merupakan tumpukan titik-titik warna Bisa kita lihat hasil karya disini Merupakan sebuah tumpukan beberapa warna Dengan kombinasi warna yang bagus sehingga menghasilkan sebuah karya lukis yang bagus juga Selanjutnya adalah teknik spray Teknik spray disini kita menggunakan cat aerosol atau cat semprot Dimana cat disini dibantu dengan tekanan udara Jadi semprotan warna digunakan dalam proses menggambar Disini bisa kita lihat ada seseorang yang menggunakan cat semprot Dalam karya mural atau melukis tembok atau dinding dengan objek seekor burung Selanjutnya disini juga ada seseorang yang menggunakan cat semprot pada media kertas Kertas yang digunakan disini adalah kertas yang memiliki lapisan melamin atau lapisan glossy Seperti kertas foto dimana lapisannya ada Sehingga dia penerapannya bagus Selanjutnya bahan lunak Bahan lunak disini yang pertama adalah tanah liat Dimana teknik yang pertama adalah pilin Jadi kita disini buat pilinan Selanjutnya kita bentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan Kemudian kita lem pada bagian belakang Kemudian dikeringkan Teknik selanjutnya adalah teknik pijit atau pincing Dimana gumpalan tanah liat kita pijit menggunakan jari Kemudian kita bentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan Selanjutnya adalah teknik slab atau Lempeng Lempengan dimana gumpalan tanah kita buat lempengan dengan menggunakan alat roll Bisa botol bisa kayu Kemudian kita potong lempengan tersebut sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Kemudian kita satukan lempengan-lempengan tersebut dan kita lem pada bagian belakang Jadi identik teknik slab disini adalah sebuah karya yang memiliki sudut atau persegi Memiliki bentuk kotak Selanjutnya adalah teknik putar Dimana teknik putar disini kita menggunakan alat putar Baik menggunakan alat putar yang menggunakan tenaga manual atau hentakan kaki Bisa juga kita menggunakan alat putar yang menggunakan tenaga listrik Kemudian ciri khas dari teknik putar disini adalah berbentuk silinder atau tabung Selanjutnya teknik cetak Dimana teknik cetak disini adalah sebuah teknik yang mempermudah proses berkarya tanah liat Dimana yang pertama disini kita lihat ada alat cetak menggunakan batu atau kapur Menggunakan teknik cetak tekan Jadi kita tekan bahan tanah liat di atas cetakan Kemudian hasilnya bisa kita lihat disini Sangat praktis Selanjutnya adalah cetak tuang atau cor Dimana cairan tanah liat dimasukkan ke dalam cetakan Kemudian kita tunggu beberapa saat setengah kering Kemudian kita tuangkan Kita keluarkan kemudian kita buka cetakan dan hasilnya sudah bisa kita lihat disini Dia sudah kering Selanjutnya cetak tuang atau cor disini bukan hanya digunakan pada tanah liat tapi beberapa bahan yang lain Yang pertama adalah logam atau besi menggunakan cetakan satu kali pakai Yang menggunakan bahan tanah berpasir Selanjutnya bisa kita lihat hasilnya disini kita Simak disini adalah sebuah panci atau tungku Menggunakan bahan logam timah Selanjutnya bahan yang bisa kita gunakan dalam cetak tuang atau cor adalah fiber atau resin Menggunakan cetakan dari silikon Jadi menggunakan cetakan terbuat dari silikon ini mempermudah dalam proses membuka hasil cetakan Karena silikon berbahan semi karet Bisa kita gunakan untuk mencetak sebuah karya perna pernik atau hiasan-hiasan yang sangat menarik Selanjutnya lilin Lilin disini biasa kita tahu bahwa lilin itu untuk penerangan Dan biasanya setelah terpakai biasanya kita buang Ternyata lini yang sudah terbakar atau sudah meleleh ternyata masih bisa kita gunakan dengan cara Kita panaskan, kita cairkan Kemudian kita bisa membentuk dengan bentuk yang kita inginkan dengan menggunakan cetakan Dengan menggunakan cetakan plastik atau bisa kita gunakan cetakan silikon Selanjutnya adalah batik Batik disini ada beberapa teknik Yang pertama adalah batik tulis Dimana media yang kita gunakan adalah canting, lilin, dan kain katun Dimana kain katun disini berbahan kapas Canting adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengambil lilin Dan memindahkan lilin ke atas kain Jadi proses dalam proses pembuatan karya batik disini adalah Memindahkan lilin, kemudian pewarnaan, kemudian pemasakan Pemasakan disini menggunakan air mendidih Setelah kain dililin, dimasukkan ke dalam panci Otomatis lilin akan terlepas dari kain Dimana pewarna yang mengenai lilin tidak akan terkena tinta Selanjutnya adalah batik cap Setelah batik cap terasa lama dalam prosesnya Muncul teknik yang baru yaitu teknik cap Dimana bahan atau media yang digunakan adalah cap, lilin, dan kain katun Dimana prosesnya disini adalah mencap Atau istilah lebih sederhananya adalah distempel Jadi lebih cepat Tetapi motif yang dihasilkan dari batik cap disini adalah Lebih monoton atau berulang-ulang Selanjutnya adalah batik printing Dimana batik printing disini adalah batik yang menggunakan teknologi cetak menggunakan screen Dimana medianya adalah screen, tinta, dan kain katun Bisa kita lihat disini dua orang ini menggunakan teknik print menggunakan screen Jadi kainnya dibentangkan Kemudian screennya diletakkan di atas kain Kemudian dicetak menggunakan rakel Teknik batik selanjutnya adalah batik ikat celup Disini medianya adalah pewarna, pengikat, dan kain katun Pewarnanya menggunakan tinta kain Kemudian pengikatnya bisa menggunakan karet, tali, dan sebagainya Atau bisa juga kita menggunakan jepitan atau bahan-bahan yang lain Selanjutnya Setelah kain diikat, kemudian diberi warna, kemudian dikeringkan Selanjutnya adalah dicuci Dimana hasil karya batik ikat celup disini biasa juga dikenal dengan istilah jumputan Kemudian karya batik ikat celup ini identik dengan Bali Karena dominan karya disana adalah industri kain Bali Dengan menggunakan teknik batik ikat celup Selanjutnya adalah seni grafis atau seni cetak Dimana seni grafis atau seni cetak disini ciri-cirinya Mampu menghasilkan lebih daripada satu Atau mampu menghasilkan karya secara massal Teknik grafis atau teknik cetak yang pertama adalah cetak tinggi Dimana istilah lainnya adalah relief print Berarti disini bagian media dalam berkarya disini Bagian tinggi yang akan menjadi karya Berarti kita bisa lihat disini ini seperti halnya dengan stempel Bisa menggunakan media dari kayu, karet, besi, silikon dan sebagainya Selanjutnya adalah cetak dalam Dimana bagian yang dalam akan menjadi sebuah hasil karya Dimana cetak dalam disini dikenal dengan intaglio print Media yang digunakan dalam proses cetak dalam adalah plat besi Dimana plat besi ditoreh Sehingga membentuk sebuah cekungan Sesuai dengan desain yang kita inginkan Kemudian dinaikkan tinta Tinta otomatis akan mengarah atau berkumpul pada bagian yang cekung Selanjutnya kertas atau kain dinaikkan Kemudian digosok Otomatis tinta akan terserap pada kertas atau kain Selanjutnya adalah cetak datar Yang dikenal juga dengan setelah planografi Bedanya antara cetak tinggi, cetak dalam dengan cetak datar Cetak tinggi dengan cetak dalam adalah perbedaan permukaan Sedangkan cetak datar tidak ada perbedaan permukaan Dia datar saja Tetapi tekniknya adalah adanya cairan emulsi Cairan emulsi tidak akan terkena oleh tinta atau pewarna Dimana disini seperti halnya prinsip air dan minyak Seperti itu Jadi disini media yang digunakan dalam cetak datar disini bisa menggunakan kayu Plat atau menggunakan batu kapur Selanjutnya adalah cetak saring Cetak saring lebih dikenal dengan sablon Dimana kita bisa sablon baju Stiker Sablon kertas Sablon gelas dan sebagainya Kita menggunakan teknik cetak saring disini Media utamanya adalah sebuah screen Screen disini seperti kain ayakan tepung Jadi kain yang berpori Sehingga pori-pori dari kain tersebut kita akan tutupi dengan cairan emulsi Sehingga proses pemindahan tinta ke media yang kita gunakan melalui pori-pori dari screen Selanjutnya adalah teknik cetak digital dimana disini dikenal sebagai digital printing Dalam dunia advertising atau dunia percetakan semua telah bergeser kepada digital printing Mulai dari konsep spanduk, baliho, bahkan baju sudah menggunakan teknik digital printing Dimana kain itu sudah dicetak secara digital menggunakan alat printing Selanjutnya adalah anyaman Anyaman disini terdiri atas dua Yaitu lungsi dan pakan Lungsi artinya yang berbentuk horizontal Kemudian pakan yang berbentuk vertikal Kemudian anyaman disini bisa memiliki dua objek Pertama dua dimensi Disini bisa kita lihat sebuah tikar Kemudian tiga dimensi Bisa kita lihat disini ada beberapa karya yang berbentuk tiga dimensi Mulai dari tatakan lampu Alat-alat rumah tangga dan sebagainya Disini anyaman kenapa bisa menjadi tiga dimensi Karena bahan dari anyaman berbentuk pipi dan bisa dilipat Sehingga bisa dua dimensi bisa tiga dimensi Selanjutnya kita akan membahas media berkarya seni rupa tiga dimensi Yang menggunakan bahan keras atau bahan yang berubah bentuknya apabila kita menggunakan alat Yang pertama adalah teknik pahat dan ukir Dimana teknik pahat disini kita menggunakan alat berupa pahat Kemudian bisa menggunakan alat yang lebih modern dan dalam konsepnya menggunakan alat bantu listrik dan sebagainya Perbedaan antara pahat dengan ukir Ukir adalah sebuah teknik yang digunakan pada bidang dua dimensi saja atau karya dua dimensi saja Contohnya adalah relief Sedangkan pahat kita bisa gunakan dalam proses pembuatan patung atau karya-karya tiga dimensi Selanjutnya adalah instalasi Dimana instalasi disini adalah teknik merangkai atau menyusun Kemudian bahan-bahan yang bisa kita gunakan dalam proses berkarya seni instalasi adalah Kayu, kertas, dan logam Dimana seni instalasi disini artinya merangkai Dimana proses ini bisa kita gunakan dengan teknik yang lain Bisa teknik potong sambung atau kita menggunakan teknik mengelas Selanjutnya adalah teknik 3D printing atau teknik printer tiga dimensi Dimana sebuah teknologi yang terbaru sekarang adalah Ada sebuah alat yang menggunakan alat printer tetapi karyanya adalah tiga dimensi Biasanya kalau kita mendengar kata printing berarti karya dua dimensi Ternyata sekarang sudah berkembang Sebuah benda tiga dimensi sudah memiliki alat cetak yang berupa printing Dimana bahan yang disini kita bisa lihat menggunakan bahan berbahan plastik Dan selanjutnya sekarang dalam perkembangannya sudah ada 3D printing yang menggunakan bahan dasar logam Saking majunya sebuah teknologi dimana teknologi berkembang maka seni juga akan berkembang Selanjutnya disini kita bahas tentang gairah atau konsepnya adalah fan your passion Bagaimana cara kita mencari sebuah gairah Gairah disini adalah perasaan yang antusias atau gembira untuk melakukan sesuatu Atau passion adalah perasaan yang antusias atau gembira untuk melakukan sesuatu Dimana konsep passion disini pastinya kita akan mengarahkan pada minat dan bakat Beda antara minat dan bakat Minat adalah sebagai ketertarikan pada sesuatu hal itu adalah minat Selanjutnya bakat adalah keahlian dan kemampuan untuk belajar dan menghasilkan sesuatu Minat dan bakat beda Minat merupakan sebuah keinginan dalam mempelajari atau menghasilkan sesuatu Sedangkan bakat adalah sebuah kemampuan yang terbawa secara lahir atau secara gen atau genetik Dimana minat disini bisa dipengaruhi oleh lingkungan Berarti lingkungan disini berarti lingkungan rumah, lingkungan masyarakat atau sekolah Dimana minat disitu bisa timbul dan berkembang Kemudian minat merupakan ketertarikan pada suatu hal Berarti ada sebuah objek-objek tertentu atau sebuah fenomena-fenomena tertentu atau sebuah karya-karya tertentu yang membuat seseorang itu tertarik Kemudian bisa berubah-ubah seiring perkembangan usia anak Contoh saat masih anak-anak dia suka warna biru seumpama Kemudian setelah dewasa dia berubah tertarikannya dari warna biru menjadi warna abu-abu seumpama Kemudian contoh lain juga seorang anak biasanya pada usia anak-anak masih suka nonton film kartun dan sebagainya Setelah dia bertumbuh dalam usia remaja atau dewasa dia sudah tidak berminat lagi untuk nonton film kartun Kemudian minat ini adalah hal yang mudah dikenali karena muncul secara visual Sedangkan bakat di sini berada pada dalam diri seorang anak Kemudian bakat merupakan kapasitas yang lebih unggul yang membuat anak lebih cepat belajar sesuatu Berarti di sini seseorang yang memiliki bakat dia belajar dengan proses yang tidak terlalu lama Kemudian mampu menghasilkan sebuah karya dengan konsep yang lain daripada yang lain atau Dia sudah mampu berkarya dengan bagus dibandingkan dengan usia yang lain atau teman-temannya Selanjutnya bakat di sini tidak mudah dikenali karena berada dalam diri Kemudian dia tidak berubah karena bakat itu secara lahir sudah terbawa Saya rasa materi hari ini cukup sekian Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Semoga materi yang kita pelajari hari ini Mampu membuka dan memberikan inspirasi untuk peserta didik Bagaimana cara kita berkarya lebih baik Karena kita sudah belajar tentang tekniknya Jadi kita bisa mampu menghasilkan sebuah karya yang lebih baik daripada sebelumnya Saya tutup dengan ucapan Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih